Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Antoni Pribadi SPDM.com Di channel Aktif Pendekin Nah, anak-anak Seperti yang kita ketahui Di masa pandemi ini Kita ditutup Work from home Study from home Belajar dari rumah Untuk mengurangi interaksi Sosialisasi secara langsung Tapi janganlah kita jadikan Hal itu untuk Tidak belajar Karena orang yang merugi adalah Orang yang tidak mau belajar Nah, di mata pelajaran Komputer dan jaringan dasar Kali ini sebenarnya kita sudah Masuk ke materi Melakukan perakitan PC Jadi Supaya kita tidak Tetinggalan jauh, maka saya buatkan Materi pembelajaran ini dengan Sambil bermain game Sambil Belajar Perakitan PC dengan Simulasi Jadi, kali ini saya menggunakan Software simulasi Perakitan PC Yaitu Bullying PC Simulator Oke, anak-anak dapat Atau teman-teman dapat melakukan Atau mendownload Di blog saya Kigu Atau ini Perbadi Blogspot.com Di bagian artikel Nah, di sebetulnya Di sini sudah saya download Yang X64 Atau 64 bit Jadi, karena komputer saya Menggunakan 64 bit Jadi, komputer itu kan Ada 32 bit Atau 86 Dan 64 Jadi, sesuaikan dengan komputer Ananda atau teman-teman Saya akan menjalankan Aplikasinya Fusy Building Simulator Oke, nah di sini akan muncul Screen Resolution Graphic Quality Select Monitor Nah, di sini saya pakai aja Medium Jadi, bisa high Ultra tergantung Grafik dari komputer kita Sanggupnya seperti apa Saya gunakan Medium aja Saya play Oke, sambil nunggu Silahkan nikmatin kopi dulu Seperti ini Bukan setelan ya Oke, silahkan nikmatin kopi Silahkan Jadi, sambil kecil Belajar Namanya juga Benerika Belajaran Oke, di sini Career Atau dalam kurung Coming Soon Karena ini bersifat masih Prototype Yang saya download Jadi Yang career ini Belum bisa dipakai Tapi, yang terbaru itu Career itu Bisa seperti Career Ya, pekerjaan Berjenjang Job-job-jobnya Nah, di sini Tutorial saya Menggunakan yang Persi Tutorial saja Oke, nah di sini Ada katanya Hai Dan selamat datang To PC Building Simulator Nah, di sini Kalau anda masih bingung Bisa menggunakan Bantuan Menggunakan Tutorial Dengan T Nah, di sini Tekan I After you close the window To open inventory All the part you own So, di inventory Jadi Hardware kita semua Bisa dilihat di inventory Oke, nah di sini Saya gunakan saja Tanpa tutorial Saya tekan Q Nah, di sini Nah, di sini Kita dilihat Di sini Kita dikasih duit 2000 USD Nah, ini ruang kerja kita Memang ruang kerja teknisi Betul Ini PC-PC yang sedang diperbaiki Oke Nah, ini Casing Jadi, casing itu Ada tiga sebenarnya Nah, yang umum ini sekarang itu Tinggal dua Yang umum di pasarannya Middle tower Sama pull tower Nah, ini Middle tower Casing itu Ibaratnya tulang Atau body pada manusia Makin bagus Makin Menunjang Penampilan Jadi, bukan sembarangan loh Casing itu Jadi, nanti ada pengaruhnya Di Sirkulasi udara Dan Pengkabel Manage kabel di dalamnya Serta, kalau Casingnya itu besar Maka hardware-hardware Tambahan itu Akan lebih memuat banyak Bayangkan lagi P.U atau processor PGA sekarang itu Sudah besar Untuk orang gaming itu PGA-nya membutuhkan Grafik yang besar Oke Supaya tidak panjang Video kita Kita masuk di sini Tekan I Katanya tadi Inventory Nah, kita masuk di sini Hardware Pertama yang kita Pasang itu adalah Stand-up Apa itu stand-up? Ini di sini Stand-up Ini kita pasang Jadi, install stand-up Stand-up itu adalah Tempat tegaknya nanti Atau tempat Baut itu Dipasangkan mur Baut Jadi, supaya Papan motherboard kita Itu tidak langsung Menempel pada casing Jadi, ada batasnya Sehingga tidak Coslet atau terjadi Yang sesuatu yang Tidak diinginkan Jadi, kita pasang Stand-up-nya di sini Walaupun sebenarnya Tidak semua stand-up Dipakai Tapi, kita pasang Aja Oke, setelah stand-up Dipasang Maka, kita pasang Sekarang motherboard-nya Di sini Kita pasang Motherboard Oke Nah, ini motherboard Apa itu motherboard? Papan induk Papan induk itu adalah Tempat nanti Komponen-komponen lain Itu ditanamkan Jadi, papan utama Sebenarnya Nah, setelah itu Kita pasang Power supply Mana power supply? Ini power supply Nah, di sini ada 500 Watt Kita pasang Power supply Kita letakkan ke bawah Mana Kursor saya Karena Kursornya hitam Oke Nah, power supply ini Sebenarnya ada yang Di bawah itu 450 400 Ada yang di atas itu Makin tinggi Watt itu Makin bagus Jadi, arus yang dikasih itu lebih besar Ya, untuk Kalau komponennya lebih banyak Apa itu power supply? Dari kata Dasar katanya saja Untuk menupply arus Memberikan arus ke dalam Jadi Arus listrik itu kan sebenarnya AC kan? Alternative current Atau arus Polak-balik Dan itu Memiliki tegangan tinggi Sedangkan perangkat komponen elektronika Yang di dalam komputer Atau yang umumnya kita gunakan Itu adalah Menggunakan arus lemah Atau DC Direct current Arus Searah Maka Perlu namanya Power supply Untuk merubah arus DC Arus AC Tadi menjadi arus DC Jadi, itulah fungsi dari Power supply Nah, nanti dia Power supply ini juga akan Membagi tegangannya Misalnya yang dibutuhkan 5 Watt 5 V Terus ada 12 V Min 3 Min Plus 3 V Jadi, ada Bonderboard ini yang dibutuhkan Berapa-apa arusnya Oke Nah, setelah ini dipasang Maka kita pasang lagi Cash Nah, disini EOS Yang ditempat di belakang ini Nah, ini Sebelum Moderboard dipasang Tadi EOS Ini dulu dipasang Oke, biarkan aja Yang mana pengaruhnya EOS Itu Oke, mana dia Saya geser A untuk Keser ke kiri Nah, disini Seharusnya sebelum Moderboard dipasang Tadi EOS Itu dipasang Disini Yang ini Jadi, pelindung Panel di belakangnya ini Oke Sebenarnya tidak terlalu Mengaruh sih Tampilannya aja yang berubah Oke, ini untuk Mutarnya Jadi, untuk Kanan W itu maju EOS Untuk mundur Nah, kalau sudah Seperti ini Kita pasang Prosesor Mana prosesor Ini prosesor Nah, apa itu Prosesor Prosesor itu Otak dari komputer Jadi, yang Paling mahal Itu otaknya Bayangkan Kalau Manusia Dibilang tidak berotak Lagi Seperti apa itu Kasarnya Seperti itu Jadi Otak komputer itu Adalah perangkat Hardware yang paling mahal Nah, disini Kita buka dulu Socketnya Ini socketnya Ini Jadi, kalau kita mau upgrade itu Berapa pin soketnya itu Harus kita tahu Misalnya Mau ganti Misalnya soketnya itu Nanti Prosesornya yang Core i5 Core i7 Apa pinnya sama enggak? Seperti itu Harus bisa di upgrade Nah, terus kita pasang Nah, memasak Prosesor itu Ada tanda-tanda Pada ujungnya Ada tanda segitiga Misalnya Ada Socketnya Slotnya Cekungannya Ini Enggak Sembarangan dipasang Sepertinya Enggak sembarangan dipasang Jadi, harus sesuai dengan Instruksinya Karena Prosesor itu Dibawahnya kan tembaga Tembaga terbaru dari Tembaga emas Saya Pin dari kartu Sim card kita itu Jadi, kalau Pasangannya Dipasang sembarangan Tembaganya itu Patah Maka tidak bisa Digunakan lagi Bayangkanlah Harga yang mahal itu Salah pasang Mubazir sangat Oke, jadi Masang prosesor itu Hati-hati loh Nah, baru kita kunci Kalau sudah merasa pas Oke, dikunci Nah, setelah dikunci Seperti ini Kita pasang Thermal Pass Thermal Pass Termal Pasta Ini seperti Pasta Kodol gigi Tapi warnanya Agak lain Jadi, tujuannya Nanti Supaya Panas Yang Di prosesor ini Lebih cepat Menyerap pada Pen kipasnya Hatching pen Bayangkan Computer itu Prosesor itu Kan otaknya Sering bekerja Banyak Yang harus Diatur Ini Input Output Di prosesnya Jadi, dia akan Lebih cepat Panas Dibandingkan Komponen yang lain Nah, setelah itu Baru kita pasang Yang namanya Cooling Nah, ini Coolingnya Jadi, ada dua jenis Cooling Pendingin pada Computer Ada Cooling apa Nah, ada Simple Pan Nah, simple Pan ini Fungsinya yang ini Nah, salah sini Kadang ada yang atas Jadi, ada juga yang Sebenarnya yang mahal Itu, dia mengumpulkan Panas pada satu tempat Terus membuangnya keluar Nah, konsep dari Pan yang ini Cooling Simple Pan ini Dia sebenarnya Bukan mengipas ke dalam Jadi, jangan salah hati Nanti kok Nggak ada Kok panas keluar Dia tujuannya adalah Menyerap Hawa panas yang di dalam Case itu keluar Jadi, supaya Hawa panasnya Tidak simpan di dalam Nah, setelah itu Kita pasang Kita pasang Memory lagi Oke Memory itu Kena ada Socket Di sini Memory Jadi, ada Empat Satu, dua, tiga, empat Slotnya ada Empat Di sini Saya coba pasang Dua dulu Jadi Kalau kita cuma Pasang dua Pada soketnya Memory Jadi Usahakan Warnanya sama Hitam Sama hitam Misalnya Biru Sama biru Sama hijau Sama hijau Jadi, apa bedanya Memory itu apa sih Sebenarnya Tempat penyimpanan Jadi, memory itu Ada dua RAM sama ROM RAM itu Red access Memory Tempat penyimpanan Sementara Apabila komputernya mati Atau Fisialistri mati Maka Penyimpanannya itu Akan hilang Sedangkan ROM Itu tidak bisa diganggu-gugat Atau tidak bisa ditambah Nah, tidak bisa dihapus Sembarangan Nah, jadi RAM itu Ada yang namanya SD RAM Yang dulu pertama kali Terus ada DDR DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 Yang terbaru itu DDR4 Nah, di Visible Dimaster ini Kayaknya Hanya sampai Di DDR3 Kecuali yang Terbaru mungkin ya Visible Dingin Nah, terus Di sini Kita buka dulu Penguncinya ini Nah, ini kita buka ini Oke, saya pasang aja Langsung memori yang ada Nah, di sini Tadi kan kita sudah ambil Memorinya di sini Memori Terus kita pasangkan Nah, memori ini Soket penguncinya itu Akan terkunci sendiri Bukan kita yang Munci kan Tapi saat kita Memasang memori Dia akan otomatis Terkunci sendiri Nah, seperti ini Oke, saya pasang aja Keempat-empatnya Nah, jadi Dia akan terkunci Biasanya kita Pertekan gitu Dia akan memori Teg Pilih kanannya Oke Nah, terus Yang berikutnya Kita pasang adalah Graphic Card IGA IA card ke seorang Atau GPU Nah, di sini Kita pasang Yang PCI Namanya dia Ada ISA Ada PCI Yang sekarang itu Hanya PCI Yang rata-rata banyak Nah, setelah ini Selesai Berikutnya Saya pasang adalah Hardisk Hardisk itu Atau storage Hardisk itu Ada tepat penyimpanan Jadi Ada beberapa Hardisk itu Dulu ada SATA Ada ATA Ada SATA Yang sekarang SATA Terus ada Interbaru Itu jenis hardisk Adalah SSD Kecepatannya Lebih cepat Jadi Di sini Saya pasang Hardisk nya Saya pasang 2 Nah, ini kelebihan Kalau kita menggunakan Hara Case yang besar Jadi bisa Pasang Komponen tambahan Perperal Itu lebih banyak Dibandingkan Case yang kecil Oke Jadi Ini sudah Terus kita pasang lagi Yang namanya Terus Dpd.rw Nah, di sini Dpd.rw Kita buka dulu Ke kuncinya Kita pasang Kita kunci lagi Nah, dpd.rw ini Sekarang ini Sudah jarang digunakan Sebenarnya sih Orang lebih Lebih Sudah banyak Men-download Download saja Atau Sudah menggunakan USB Play disk Jadi Sudah jarang lagi Dibakai Walaupun Daripada Mubazir Kita pasangkan saja Karena sudah ada Oke Ini sudah ada Sudah ada Nah, kita putar Nah, sampai di sini Sebenarnya Sudah 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 bisa Sudah selesai Oke Kita pasang ini Kan jelek Kalian Nah, kita install Drip Cover Oke Oke Nah, terus Kita putarkan Kembali Nah, berikutnya adalah Pemasangan kabel Nah, jadi kabel itu Oke, kita coba Turun ke bawah Kabel itu Manajemen kabel itu Sangat penting Supaya dia Kabelnya terlihat Tata rapi Terhindar dari Coslet Terus Panasnya juga Tidak Terlalu cepat Jadi, kabel itu Nanti kita masukkan Di bawah ini Terus Saya putar dulu ya Ini untungnya Case yang besar Nah, terus Dari bawah Yang ini Yang bawah ini Nanti dia bisa keluar Masuknya ke sini Atau masuknya ke sini Jadi, dia lebih Besar Lebih Tata rapi Dibandingkan Case biasa Oke, coba Kita pasang kabel Jadi, masang kabel Kita gunakan F11 Eh, F1 Kabling Nah, kabling ini Kita gunakan Pengkabelan Mana dia Jadi, disini Jadi, jelaskan dulu Ini kabel pin ATX ini Untuk harus dari Mode Jadi, ada yang pinnya itu Yang 20 Ada yang 24 Oke, jadi ini Terus Yang mana lagi Yang ini Oke, itu untuk Processor Pin 12V Nah, yang ini Ini Cata Power Oh, bukan Power 8P Bukan Jadi, ada yang 6 pin Ada yang 8 pin Nah, ini yang 6 pin Jadi, karena sudah Kita pakai yang 8 pin Yang 6 pin Bisa kita gunakan lagi Oke Terus Kipas Mana kipas ini Nope Dipas yang ini Untuk Pen 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 Kabel Jadi Edging pen Yang ini Harus Kan harus Dikasih Harus Kamu Ke Motherboard Terus Nah, disini Sudah Hata Sata Mana ya Kita putar dulu Nah, ini untuk Hardbisnya Sata Power Sambungkan Oke Sata Power Sata Power Terus Masih ada Nah, ini Untuk Sata Power Harus 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 Hardbis Terus Ada Kabel Satanya Ini Mana Ini Agak Selesai Oke Satanya Untuk Kabel Untuk Datanya Kita Berdekat Eh, kita Lagilah Biar Kapanya Nampak Kabel Sata Oke Ini Sudah Selesai Kita Putar Lagi Nah Ini kan Sudah Selesai Tinggal Kita Tutup Kita Tutup Hmm Dan Back Panel Masih ada Ya Kita Tunggu Dulu Lihat Kabelnya Masih ada Kayaknya Yang Belum Dipasang Oh Dia Menggunakan Yang Molek Oke Nah Terus Ini Apalagi Yang Tinggal Kita Pasang Kipas Nya Yang Mana Yang Belum Kita Cek Dulu Apa Masih ada Kabel Yang Belum Kita Pasang Ini Oke Kipas Pancar Kabel Terus Ini Tekan Kabel Terus Selesai Selesai Back Panel Oh Iya Pasang Dulu Yang Casing Belakang Ini Kita Pasang Casing Belakang Ini Harus Dimon Tadi Tadi Enggak Lihat Masih Menganggap Kita Pasang Kabel Oke Nah Sekarang Kita Pasang Casing Sebelah Sini Sudah Tertutup Nah Sudah Selesai Kita Masang Dari Casing Selesai Kita Merakit Sebuah PC Selesai berjumpa lagi bersama saya tetap semangat jangan pantang menyerah belajar itu adalah investasi jangka